Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ia lantar segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kejuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pimpin terbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang merahkuasa, dan dengan didorokkan oleh kini yang kubur, supaya berkiripan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang merindui segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Dan untuk memadukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara dan publik Indonesia, Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang bangsa, manusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dibipin oleh himat kebijaksanaan dalam kemerdekaan terwakilan, Serta dengan menunjukkan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan yang bangsa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dibipin oleh himat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Panyang Pental Pffants Pemeriksa 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 Pemeriksa